Ini adalah Jalan Malioboro, pusat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Jalan ini merupakan bagian penting dari struktur kota Jogja yang syarat akan nilai budaya, ekonomi, serta interaksi sosial. Status istimewanya tak melepas kenyataan bahwa masih terdapat ancaman kesehatan yang membayangi penduduknya. Berupa polusi udara Kedepan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil Udara saja tidak berpihak kepada kita Presiden Jokowi Dodo yang memanggil Menteri Ritualan Hidup dan Kehutanan terkait masalah polusi udara Ini wilayah Yogyakarta Area merah berikut menunjukkan bahwa kualitas udara di beberapa daerah Yogyakarta tergolong dalam kategori tidak sehat Semakin gelap warnanya, semakin besar risiko yang dihadapi oleh penduduk setempat Yogyakarta tak memiliki industri skala besar di daerahnya Namun, alasan udara di kota ini tercemar adalah karena kurangnya kesadaran dan minimnya akses transportasi masal yang memadai bagi para penduduknya Sebagian besar penduduk kota Yogyakarta memiliki akses minim terhadap transportasi masal skala besar yang tersedia di kota ini Trans Jogja yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini Pada faktanya hanya menjangkau beberapa titik strategis Ini adalah peta aksesibilitas halte bus Trans Jogja Dapat dilihat bahwa keberadaan Trans Jogja belum mampu menjangkau seluruh area urban atau pemukiman di Yogyakarta Mau tidak mau, warga menjadikan kendaraan pribadi sebagai pilihan yang kembali untuk transportasi sehari-hari Penggunaan transportasi pribadi itu menjadi satu opsi yang mau tidak mau harus saya lakukan Karena minimnya akses transportasi yang pertama Kondisi ini diperparah dengan status Yogyakarta Sebagai pusat wisata yang menjadikannya sebagai pusat lalu lintas dari kota lain Bersamaan dengan hal tersebut, volume masif dari kendaraan pribadi ini menyebabkan jumlah polutan udara yang sangat besar Mencapai 60 hingga 70 persen dari total polusi udara di Yogyakarta Hal ini telah menyebabkan meningkatnya masalah kesehatan bagi masyarakat Jogja terkait polusi udara Yang paling terdampak merupakan anak-anak Berdasarkan profil kesehatan dari Dinas Kesehatan DIY tahun 2021 Persentase infeksi pernapasan yang ditemukan dan dirawat dalam kawasan Yogyakarta sebanyak 22,5 persen Persentase ini mengindikasikan bahwa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Mengalami resiko tertinggi mengindah penyakit pernapasan akut selama pertumbuhan mereka Sebetulnya kita tidak bisa memukul rata bahwa semua masyarakat itu punya persepsi yang sama Biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan atau di pusat perkotaan Mereka yang seringkali berinteraksi secara langsung atau memiliki pengalaman secara langsung terhadap polusi udara ini Kalau mereka sudah merasa bahwa krisis ini berbahaya Mau tidak mau pasti semua orang akan bergerak untuk menersihkannya Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti ketika pandemi Kita sebetulnya bisa melihat secara krisis besar Bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu memang tidak punya perhatian secara penuh terhadap kesadaran akan lingkungan atau kesadaran ekologisnya Salah satu hal yang perlu kita tekankan sekali lagi adalah krisis itu sebetulnya tidak hanya melanda secara tertata sih Hanya pada perkotaan saja tapi semua orang juga menghadapinya termasuk di level universitas Jauh dari asap kendaraan, di tempat ini terdapat jenis lain dari pencemaran udara Ini adalah TPST Piyungan Sebuah lahan yang ditujukan sebagai tujuan akhir untuk sampah dari berbagai sumber Selama beberapa tahun terakhir, TPST Piyungan telah mengalami berkali-kali perbaikan dan penutupan Akibat kapasitas sampah yang telah melebihi ambang batasnya Sampah yang ada tak hanya mengganggu pemandangan Tetapi juga menjadi sumber bau tak sedap dan secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan warga sekitarnya Pada penelitian yang dilakukan oleh Cordylin beta strata TPST Piyungan tidak hanya berpengaruh pada kesehatan warga setempat Tetapi juga berdampak bagi ekologi daerah Sampah di tempat ini mengontaminasi sumber air setempat Menarik hewan-hewan pembawa penyakit seperti lalat Serta menghasilkan gas-gas seperti metana dan VOCS atau Volatile Organic Compounds Kualitas udara di Yogyakarta akan terus memburuk sampai adanya peningkatan kesadaran Untuk menggunakan kendaraan bebas emisi seperti sepeda Dan kerusakan ekologis di TPST Piyungan akan terus berlanjut Sampai warga Yogyakarta dapat mengurangi atau berganti menggunakan produk daerah ulang Jika di Telur Suri lebih lanjut Masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendidikan dan teknologi Salah satu hal yang menurut saya penting hari ini adalah Kita semua itu harus mulai memikirkan Bagaimana bentuk, satu bentuk model sosialisasi Karena permasalahan iklim, permasalahan polusi dan seterusnya Itu kan sebetulnya adalah permasalahan lintas generasi Tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membangun kesadaran ekologis Dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Caranya lewat mana? Caranya lewat pendidikan tadi Selesaikan dalam bentuk triple helik, kerjasama antara perusahaan Kemudian pemerintah yang memberikan polusi Dan terakhir adalah akademisi PLH itu kemudian menjadi satu hal yang penting Untuk mencikapi permasalahan yang konkret tadi Bersamaan dengan peran pemerintah Menyediakan sistem transportasi yang lebih andal dan inklusif Dengan menyebarkan lokasi-lokasi trans Jogja yang telah ada Yogyakarta akan menuju ke arah yang lebih baik Demi kebaikannya, demi warganya Yogyakarta berhati nyaman Bersih, sehat, indah, dan nyaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!